Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ranu GS Masih bersama saya, Yanus Ranu Kali ini saya lagi di jalan Dan sambil jalan, nanti di video ini saya akan bahas soal penemu alat ini guys Kalian pasti sudah tau kan ini alat apa Ya betul sekali, seperti yang kita tau ini namanya stetoskop Alat ini digunakan tenaga medis untuk memeriksa pasien Nah kira-kira siapa penemunya ya guys ya Nanti kita akan saksikan videonya Siapa penemu stetoskop ini Tapi jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya Agar kalian semua bisa menerima video-video terbaru dari channel Ranu GS Oke guys, langsung saja kita saksikan video penemu stetoskop berikut ini Sebelum stetoskop ditemukan, seorang dokter jika ingin memeriksa organ dalam pasien Yaitu dengan cara menempelkan telinganya ke tubuh pasien Banyak masalah kepatutan pada praktek ini Jika pasien berjenis kelamin sama dengan sang dokter Mungkin tidak akan menjadi masalah Walaupun pasien akan merasa risih Namun jika dokter dan pasien memiliki jenis kelamin yang berbeda Misal sang dokter adalah seorang pria Dan pasien adalah seorang wanita muda yang cantik Tentu sang pasien akan menjadi tidak nyaman Meskipun dilakukan dengan profesional Dan berlandaskan kode etik Pada tahun 1816, René Théophile Gessin Lenech Seorang dokter neck hospital Paris Diminta untuk menekan telinganya pada sebatang kayu panjang Lalu sebuah jarum dikoreskan pada kayu tersebut Secara mengejutkan, Lenech dapat mendengar suara gesekan jarum itu Walaupun dengan kekuatan gesekan yang sangat kecil Karena sangat penasaran dengan penemuannya itu René Lenech membuat sebuah tabung dari kertas Yang digunakan untuk mendengarkan dada pasien perempuan Agar pasien itu tidak merasa risih Hasil ciptaan kasarnya itu berfungsi dengan baik Ia benar-benar mendengarkan suara dari dalam dada pasiennya Setelah merasakan bahwa auskultasi secara tidak langsung Dapat mendengarkan bunyi jantung secara jelas René Lenech merasa perlu melanjutkan penelitannya itu Agar tercipta alat yang lebih baik Sehingga ia pun menghabiskan waktu selama 3 tahun Untuk menyempurnakan alat yang kemudian disebut dengan stetoskop Stetoskop berasal dari bahasa Yunani Yaitu stetos yang berarti dada Dan skovein yang berarti mengeksplorasi René kemudian mengerbitkan sebuah buku Yang dalam bahasa Indonesia Berjudul Risalah pada diagnostik penyakit paru-paru dan jantung Dalam kurun beberapa tahun setelah penemuan pertamanya René berhasil membuat stetoskop dengan desain yang lebih baik Ia menggunakan stetoskop dari kayu melingkar yang memiliki rongga Ujung kayu dibenduk menyerupai kerucut Dan dimasukkan potongan kayu lain Yang telah dibeli silinder kuningan berongga Potongan kuningan itu digunakan untuk menentukan bagian tubuh mana yang akan didengar Sebelum berhasil menyempurnakan stetoskop ceritaannya René Lenech menanggalkan dunia akibat terinfeksi tuberkulosis Setelah kematiannya Stetoskop ciptaan Lenech diproduksi secara massal Dan mulai diterima oleh para dokter Stetoskop Lenech pun segera menjadi peralatan wajib Setiap dokter saat itu ketika akan melakukan prakteknya Pada tahun 1828 Vier Adlo Fiori Memperbaiki kekurangan yang ada pada stetoskop ciptaan Lenech Fiori membuat stetoskop dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari pendahulunya Alatnya itu berbentuk seperti trompet Berbahan dasar kayu Dan diberi tambahan alat diagnostik bernama pleximeter Desain Fiori itu kemudian digunakan sebagai model untuk stetoskop monaural Atau satu telinga Yang saat itu menjadi stetoskop utama Stetoskop monaural digunakan lebih dari 30 tahun di banyak negara Kelebihan dari alat ciptaan Fiori selain ukurannya yang kecil Adalah kepraktisannya saat digunakan Dan juga dapat dipasangi alat tambahan seperti pleximeter Perkusor Dan termometer Walaupun monaural digunakan hingga awal abad 20 Tetapi para dokter mulai menginginkan adanya alat yang dapat digunakan untuk kedua telinga Tujuannya adalah agar lebih akurat ketika melakukan diagnosa Tidak seperti monaural yang sederhana Oleh karenanya Penelitian untuk menciptakan alat tersebut Telah dimulai pada pertengahan abad ke-19 Pada awal tahun 1850-an Dr. Mars dari Cincinnati Membuat model pertama stetoskop untuk kebinaan oral Yang digunakan untuk kedua telinga Namun modelnya terlalu besar Dan cara penggunaan yang tidak praktis membuat hasil karya Mars tidak diterima oleh masyarakat Pada tahun 1855 Stetoskop pertama yang sangat mirip dengan yang ada saat ini berhasil diciptakan Model stetoskop ini terdiri dari bagian logam Yang dihubungkan dengan bagian pendengaran yang terbuat dari gading Sejak saat itu Pengembangan untuk stetoskop terus dikembangkan Hingga akhirnya ditemukan model yang sangat praktis Dan lebih baik seperti saat ini Oke guys itu dia tadi ya Video tentang penemu stetoskop Dan ternyata prosesnya panjang ya guys ya Dari stetoskop yang sederhana Yang tadi terbuat dari kertas Sehingga sampai stetoskop yang seperti ini Itu ternyata prosesnya panjang Dan diperbaiki lagi Dikembangkan lagi oleh banyak orang Oke anyway Jika kalian suka video ini Dan merasa video ini bermanfaat Silahkan like dan share Bagikan di sosial media kalian Dan jangan lupa ya untuk subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya Oke guys sampai disini dulu Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Dan wassalamualaikum Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya